Objek wisata Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan mengalami lonjakan pengunjung pada libur Lebaran 1445 Hijriah. Lonjakan pengunjung ini diprediksi terus terjadi hingga minggu nanti. Aktivitas pengunjung pada libur Hari Raya Idul Fitri di kawasan wisata Danau Ranau terpantau ramai. Hampir di setiap spor wisata dipadati oleh pengunjung yang datang berwisata menggunakan roda 2 dan roda 4. Terlihat jelas di area parkir di sepanjang jalan dipadati kendaraan pengunjung yang sengaja berlibur bersama keluarganya. Pantauan timpal TV di lapangan, para pengunjung tampak memadati sejumlah objek wisata yang menjadi sasaran, seperti pantai Bidadari, pantai Pelangi, pantai Patimarga, pemandian air panas, air terjun Subik Tuha, dan spot-spot wisata lainnya. Tidak hanya warga di Kabupaten Oku Selatan, wisatawan yang berkunjung pun berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Somal. Matra Selatan, bahkan dari Provinsi Lampung. Meningkatnya jumlah pengunjung wisata Danau Ranau ini tentu memberikan berkat tersendiri bagi pengelola tempat wisata, penginapan, hingga para pedagang yang menjajakan dagangannya di sekitar objek wisata Danau Ranau. Pengunjung wisata Danau Ranau pun diprediksi akan terus meningkat hingga hari minggu nanti, mengingat libur lebaran dan libur sekolah. Lumayan ramai pengunjung sudah itu tertib, baik lalu intas maupun dalam hal kunjungan wisatanya. Dibanding tahun kemarin, lebih baik tahun ini ya Pak? Lebih baik tahun ini. Pengunjung juga lebih membludak ya? Alhamdulillah, mungkin karena liburnya agak panjang. Pengunjung ini sendiri dari mana rata-rata ini Pak? Kebanyakan ya dari Lampung, Bumatera Selatan, Batu Raja, Palembang, dari Tanjung Karang juga banyak. Luar daerah ya? Sri Fitriya, Napal TV